Ya kita beralih ke informasi masih dari dunia kriminal, diduga terlibat dalam kasus narkotika, ibu muda dengan dua orang anak menangis di persidangan karena dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di pengadilan negeri kelas 1 B Tarakan, dua terdakwa kasus narkotika jenis sabu, yakni Febi dan Sofian, hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Pasalnya, dalam persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dua terdakwa kasus narkotika itu diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama, yakni selama 20 tahun karena dianggap terbukti bersalah oleh jaksa penuntut umum. Saat ditemui TVQ di ruang kerjanya, jaksa penuntut umum Hafiz Serjana Hukum mengatakan, jika tuntutan hukuman yang diberikan kepada Febi dan Sofian, sudah sesuai dengan perbuatan kedua terdakwa lakukan, mengingat jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan sangatlah banyak, yakni mencapai kurang lebih 1 kg. Jaksa penuntut umum menambahkan, jika hukuman ini diberikan berdasarkan dengan pasal yang dikenakan oleh kedua terdakwa, yakni pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Osara D. TVQ